Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng Selamat menyaksikan Dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan pertemuan Dengan CEO Abu Dhabi Port Saif Al-Mazrui Pertemuan tersebut membahas lebih lanjut tentang Minat pengelola pelabuhan besar di Timur Tengah tersebut Untuk bersama operator pelabuhan Indonesia mengelola terminal peti kemas pelabuhan Patimban Menhu penyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Abu Dhabi Port Yang telah menyatakan minatnya untuk turut mengembangkan pelabuhan Patimban Kementerian Perhubungan bersama pelabuhan Patimban Internasional Selaku operator pelabuhan Patimban Sedang mencari mitra strategis yang mempunyai kemampuan dan kapasitas Dalam mengelola pelabuhan internasional dan mempunyai jaringan global Menhu penjelaskan, PPI telah menerima proposal penawaran kerjasama dari Abu Dhabi Port Beberapa hal masih dinegosiasikan Semoga dapat memberikan penawaran terbaik yang saling menguntungkan Dalam pertemuan tersebut, Menhu menyampaikan kepada pihak Abu Dhabi Port Bahwa pelabuhan Patimban juga menjadi pelabuhan rantai pasok pertama di Indonesia Yang terintegrasi dengan kawasan industri yang ada di sekitar pelabuhan Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk membuat keberadaan pelabuhan Patimban Dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Dan dapat meningkatkan daya saing bangsa Pemerintah terus mengebut penyelesaian pengembangan pelabuhan Patimban Pembangunan fase 1 berupa terminal kendaraan berkapasitas 218.000 CBU dan terminal peti kemas Berkapasitas 250.000 TUS telah rampung Kini tengah berlangsung tahap konstruksi pembangunan fase 2 Yang akan meningkatkan kapasitas terminal kendaraan menjadi 600.000 CBU Dan terminal peti kemas mencapai 3,75 juta TUS Terut hadir pada pertemuan tersebut Juta Besar RI Abu Dhabi Husin Bagis Serta jajaran Abu Dhabi Port Tim LJ Media melaporkan Terima kasih telah menonton!